selamat hari minggu kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online kibik damea gimana ada sukacita hari ini hari ini papa brian yang akan menemani kalian semua untuk menceritakan perimanan Tuhan minggu ini sebelum kita mulai mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat semua kebaikanmu kau sudah menyertai setiap anak-anak sekolah minggu GB Kedamean dimanapun mereka berada Tuhan terus menyertai walaupun kami tetap di rumah, kami percaya kasih sayang Tuhan kasih Tuhan berkat Tuhan terus mengalir buat kami semua terima kasih Tuhan Yesus kami mau dengar firmanmu Tuhan Tuhan buka hati kami supaya Ruh Kudus boleh memberikan pengertian buat kami semua supaya firman Tuhan yang kami akan nikmati bersama-sama menjadi berkat buat hidup kami dalam bermanfaat Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya mari sama-sama katakan amin haleluya apa kabar ada-ada semua pasti luar biasa bersama Tuhan kita menjadi luar biasa tetap suka cerita ya walaupun dikatakan di rumah bersama papa mama belajar di rumah oh iya minggu-minggu ini ada yang lagi ulangan PTS atau apapun kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa anak-anak yang beda dengan yang lain karena anak Tuhan pasti rajin belajar pasti rajin membagi waktu dan pasti disiplin dan tentunya nanti dengan belajar yang baik pasti akan menerima hasil yang memuaskan jadi kebanggaan papa mama kalian oke tetap semangat tetap belajar kita berdoa bersama-sama supaya ulangan-ulangan ujian yang sedang dihadapi minggu-minggu ini berjalan dengan baik haleluya uji Tuhan dan minggu ini terita firman Tuhan diambil dari kejadian 22 ayat 1 sampai 19 jadi ada di rumah boleh baca bersama papa mama ceritanya tentang kepercayaan Abraham yang diuji sampai seberapa besar percayaannya Abraham imannya Abraham dihuji sama Tuhan penasaran ceritanya ini ada satu film yang luar biasa kita akan nikmati bersama-sama yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Isang, ayo makan. Dulu kaki ayah juga sekuat kakimu. Ayah, biar aku bantu. Kau pikir ayah sudah terlalu tua untuk melakukan ini, ya? Berikan itu pada ibumu. Abraham... 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 Ini aku. Bawa putramu, putra tunggalmu, Isang, yang kau kasihi itu. Bawa segera dia ke tanam mulia, ke gunung yang akan kutunjukkan padamu. Lalu bersembahkanlah dia sebagai kurban bakaran untukku. Belas kasih... Kurbanan... Isang... 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 Orang... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak tapi kau tetap patuh tanpa tahu kenapa terima berapa jauh ke Moria tiga hari perjalanan itu pun kalau Tuhan kita sanggup Tuhan mari saya bantu tidak perlu damai selalu bersamamu damai bersamamu selamat menikmati selamat menikmati ayah ayah kenapa kita berkurban kita berkurban untuk ketaatan itu cara kita berdoa ayah tidak pernah lupa ketika kau lahir begitu khusyuknya ayah berdoa hari itu kau ini sebuah keajaiban kamil berpergian melewati pepohonan di Mamre cuacanya panas terik ayah duduk di pintu kemah ayah ayah mendonga ke Cakrawala ada tiga orang berpakaian putih ayah ayah lari menemui mereka dan segera menyadari kalau itu bukan orang biasa siapa mereka mereka itu malaikat ayah undang mereka masuk dan kami siapkan makanan malaikat itu makan? iya benar makan salah satu dari mereka bertanya tentang ibumu dia berkata ibumu akan melahirkan seorang anak tentu saja kami pikir ini mustahil karena kami sudah tua bahkan ibumu tertawa lalu malaikat itu berkata pada ayah kenapa tertawa adakah yang mustahil bagi Allah? dan setahun kemudian kau lahir karena tidak ada tidak ada yang mustahil bagi Allah seperti ini tujuan nama mm kemudian kau ketika saya Sekarang, aku dan puteraku akan mencari tempat untuk berdoa. Kami akan segera kembali. Tuhan. Apa? Tuhan. 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 Ayah. Ya, puteraku. Api dan kayunya sudah ada, tapi di mana anak domba yang akan dikorbankan? Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba itu. Dia akan menyediakannya. Dia akan menyediakannya. Ayah. Ayah. Sudah siap. Ayah. 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 Yes. Apa yang ayah lakukan? Ayah, jangan. Ya. Ah, Isaac. Kamulah korbannya Kenapa? Kenapa ayah? Karena Allah berfirman Bahwa ayah harus mengurbankan anak tunggal yang ayah kasihi Dan ayah percaya dia akan membangkitkanmu dari antara yang mati Kenapa? Karena dia berjanji Dia berjanji Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berdoa, Tuhan pasti tolong kita semua. Dan pastinya Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita semua. Kalau kita taat, kita patuh sama Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kita patuh sama Bapak Mama saja. Apa yang kita tidak minta, Bapak Mama pasti kasihkan. Dan, bahkan yang kita tidak pikir pun selalu diberikan. Karena sayang, karena mengasihi, dan juga dengan Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, patuh sama Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita semua. Amen. Amen. Ya nanti bisa dibaca lanjutannya dari kisah Abraham. Di kejadian 22 ayat 1-19 tadi. Menarik sekali. Jadi, kita pun harus belajar seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beda dengan orang lain yang tidak percaya Tuhan. Kita punya pengharapan yang luar biasa karena Kristus. Punya suka cita yang terus ada. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi berkat buat keluarga kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya iman seperti imannya Abraham. Percaya yang tidak goyah. Percaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang beda. Anak-anak yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Keracinan kita harus lebih dari orang lain. Kita harus lebih disiplin. Lebih taat. Supaya apa? Tuhan sayang sama kita. Bapak-bapak sayang sama kita. Dan teman-teman yang lain mungkin lebih sayang sama kita. Karena kita berdua dari apa yang kita percayai dari firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan dengan cerita yang lebih menarik lagi. Dan tetap di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan terus lindungi. Kita terus berdoa. Supaya COVID-19 ini segera berlalu. Dan kita boleh ibadah di gereja. Bertatap muka bertemu. Dan kita boleh bersuka cita kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sudah memberikan firmanmu buat anak-anak sekolah minggu. GP Kedamaian. Mengenai iman percaya Abraham. Yang tidak bisa dikoyangkan oleh apapun. Kesungguhan, ketahatan. Biarlah menjadi teladan buat kami semua anak-anakmu. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamaah. Yang dalam kesulitan, mungkin kesulitan belajar. Yang hari-hari ini menghadapi berbagai ulangan. Kau percaya Tuhan mampukan. Roh Kudus mampukan anak-anakmu. Untuk berkonsentrasi. Untuk fokus. Supaya nantinya memiliki prestasi yang luar biasa. Kau percaya penyertaanmu sempurna buat anak-anakmu, Tuhan. Berkati para orang tua. Berkati pekerjaan orang tua kami. Yang dalam masalah apapun. Tuhan mengkocampur tangan. Penyertaanmu sekali lagi sempurna buat kami semua. Sebab kami berharap sungguh kepada kau, Tuhan. Kami berharap sungguh kepada kuasa, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kau, Tuhan. Dan aku akan nyatakan buat keluarga kami semua. Dan puji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati anak-anak sekolah minggu. Supaya menjadi anak yang luar biasa. Anak kebanggaan orang tua. Anak kebanggaan Tuhan. Dan anak yang jadi berkat dimanapun anak-anakmu ini berada. Dan puji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ini doa kami. Rucap bersyukur. Ini permohonan kami. Bisa kalau semua dalam tangan Tuhan. Sekali lagi berkati. Berkati anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan kami, Kristus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan sama-sama. Amen. Haleluya. Selamat hari minggu. Untuk memberkati kalian semua. Dan memberkati seluruh keluarga di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!